Polisian masih bersiaga di beberapa ruas jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya di ruas jalan Kalimalang, Jakarta Timur. Polisi melakukan pengetatan untuk mencegah arus balik mudik lebaran masuk ke Jakarta. Berikut laporan rekan Rian, maksud kami Rai Christian bersama Juru Kamerasartika Rahab dan Yusuf Fajar. Dengan masih berlakunya larangan mudik oleh pemerintah hingga 7 Juni 2020, pihak kepolisian terus menyiagakan personelnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang mencoba menuju wilayah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah di checkpoint Kalimalang, di mana jalan Kalimalang merupakan salah satu jalan perbatasan antara Jakarta dan Provinsi Jawa Barat yang kerap kali digunakan oleh pemudik untuk kembali ke wilayah DKI Jakarta. Ada pun dari keterangan yang kami dapat dari petugas, pihak kepolisian telah memutarbalikan sebanyak 59 kendaraan, di mana kendaraan tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Ada pun pihak kepolisian mengatakan bahwa pelanggaran yang sering ditemukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah para pemudik tidak memiliki SIKM ataupun surat izin keluar masuk. Untuk itu, pihak kepolisian harus menindak dengan meminta para warga untuk melakukan putar balik. Ada pun tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap surat izin keluar masuk, pihak kepolisian dan juga pihak Satpol PP juga melakukan pemeriksaan terhadap para pengendara yang tidak memenuhi protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan juga berkendara dengan jumlah yang melebihi yang seperti telah ditentukan oleh pemerintah. Ada pun bagi warga yang terlanjur telah memasuki wilayah DKI Jakarta tanpa memiliki SIKM, pemerintah telah menyiapkan beberapa gelanggang olahraga untuk dijadikan tempat karantina bagi para warga yang telah memasuki wilayah Jakarta. Ada pun untuk wilayah Jakarta Timur, pemerintah telah menyiapkan gelanggang olahraga rawamangun dengan kapasitas 240 tempat tidur di mana di dalam GOR ini tersedia fasilitas seperti kamar isolasi dan juga tenaga kesehatan yang nantinya akan mengecek kesehatan para warga dan juga meminta warga untuk melakukan isolasi selama 14 hari. Ada pun pihak pemerintah telah menghimbau bagi para warga untuk tidak kembali ke wilayah Jakarta dulu untuk memutus penyebaran wabah COVID-19 khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Renat Kristian, Sartika Harahab, Yusuf Fajar, Berita 1, Jakarta.